Segini ini banyak kendaraan yang lewat nih ya, jadi baca doa lah ya. Semoga selamat. Apalagi kalau kita vlognya malah sekitar sini, tapi kalau sekarang udah banyak, harus hati-hati ya para penjual di Mila aja lah. Kita merinding jam segini. Soalnya banyak kendaraan lalu-lalang nih disini. Soalnya banyak kendaraan lalu-lalu-lalu-lalu. Kisah-kisah-kisah-kisah-kisah-kisah-kisah-kisah-kisah-kisah-kisah-kisah. Kita vlog di Jembatang Puri. sering terjadi lebih-lebih ada penampakan penjual yang ada di sekitar sini untuk kebenaran itu ya dibangun di sebelah-sebelahnya ada kembali kalau kita rancang kembali atau doa ya jangan lupa binatang-binatang atau hal-hal yang ganti ya teman-teman ya kita review jembatan yang ada di sini ini di bawah jembatan ya Bismillah ya teman-teman apa ada di bawah jam segini udah merimung nih kayaknya saya bilangnya orang itu kemarin ada orang perempuan sama orang laki-laki sama cucunya di sini minum es yang bilang sama saya Pak pohon ini ada yang uni Pak Ilmah katanya gitu pohon ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam listari salam penuh misteri kembali lagi ke kembali lagi ke channelnya jajawaktu channel ya teman-teman ya kali ini kita vlog di jembatan turi jembatan turi yang terletak di mojosari mojokerto ini ya teman-teman konon katanya jembatan ini sering terjadi sosok mistis ya jembatan ini sering terjadi sosok mistis lebih-lebih ada penampakan sosok wanita katanya seperti itu ya nanti kita tanya para penjual yang ada di sekitar sini untuk kebenaran itu ya jembatan turi ini itu dibangun di era jamannya Pak Soeharto ya bismillahirrahmanirrahim teman-teman ya kita di atasnya jembatan turi ya kalau malem di sini kayaknya agak serem ini ya di sebelah-sebelahnya ada kali ini kali berantas kayaknya ya di sebelah-sebelah jembatan turi kalau kita ke tempat-tempat mistis seperti ini kisah-kisah viral jembatan ini juga pernah viral loh teman-teman pernah viral dan masuk di berita viral jembatan-jembatan viral jembatan yang penuh misteri ya bismillahirrahmanirrahim kalau kita masuk di tempat-tempat seperti ini kita baca salam atau doa ya jangan lupa seperti itu jembatan turi ini dibangun pada tahun tahun 1997 ini dibangun pas era Bapak Soeharto dulu jembatan ini berada di dusun gempol turi desa lemundir jembatan Mojosari Kabupaten Mojokerto jembatan ini adalah penghubung antara Kabupaten Mojokerto dengan Kabupaten Sidoarjo ya teman-teman ya bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim ada suara ngeri ya teman-teman di atas jembatan ini kalau jam segini ini banyak kendaraan yang lewat nih ya jadi harus berhati-hati baca doa lah ya bismillahirrahmanirrahim semoga selamat memang jebatannya memang jam segini aja udah penuh mistis ini ya apalagi kalau kita vlognya malam nih ya kalau dulu disini masih jebatannya masih sepi ya gak ada orang jualan di sekitar-sekitar sini tapi kalau sekarang udah banyak para penjual di dekat-dekat sini ngeri nih teman-teman harus hati-hati ya bismillah aja lah udah merinding jam segini soalnya banyak kendaraan lalu-lalang nih disini nih ya kali di dekat jembatan mungkin pernah terjadi hal-hal yang mistis kenapa? mungkin karena banyak orang yang hanyut atau apa gitu ya teman-teman ya di sini makanya sering terjadi halal mistis disini mungkin karena jembatannya juga udah dibangun sejak lama ya jadi jembatannya udah jembatan tua ini ya teman-teman ya di sebelah-sebelah udah banyak para pedagang ini ya jadi jembatan ini sudah sangat viran sekali ya udah banyak pedagang di sebelah kalau jadi masih sepi coba kita lihat di bawah jembatannya ya bismillahirrahmanirrahim kayaknya sih bismillah ya mudah-mudahan gak ada binatang-binatang atau hal-hal yang tidak diinginkan demi kalian nih ya teman-teman ya kita review jembatan yang ada di sini bismillahirrahmanirrahim jadi memang karena kelihatan tua ya jadi mungkin terjadi bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahim ya teman-teman apa ada di bawahnya jembatannya ini ya jam segini udah merinding nih kayaknya ini ya tadi ada penduduk disekitar sini ya yang menceritakan sedikit kisah tentang jembatan Tore ini hai 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 jadi panjang jembatannya ini adalah sekitar 150 meter ya teman-teman atau warga disini banyak terjadi hal-hal mistis kalau malam hari di sini ada sosok penampakan wanita cantik kayaknya ya Coba kita wawancarai salah satu orang pedagang yang berada di dekat-dekat jembatan ya ini dengan Bapak siapa Pak Pak bisa diceritakan tentang jembatan yang ada di sini Pak kalau malam hari katanya terjadi sering terjadi hal-hal mistis di sini-hal mistis ini ya teman-teman ya terus saya disuruh beli kembang 421nya kembang telun satunya kembang sekar dan kembang telunnya disuruh naruh dimasuknya jembatan itu disuruh buka gitu yang ini kembang sekar ini bisa ditaruh wet ini katanya di sini ada penunggungnya ya terus dari timur ada kebesaran ya itu ya kocongan itu ada orang kadang-kadang melihatkan kocongan disitu Hai ada yang bilang saya saya sama saya berat sekali setiranya gitu ya jadi ini ini kisah mistisnya ya teman-teman kalau untuk sejarahnya sendiri Pak Jembatan Turi ini sejarahnya seperti apa sejarah pembangunannya atau apalah gitu sejarahnya dulu ya kesempatannya dulu ya ya Pak itu buatan Lodo masih buatan Belanda ya teman-teman ya lalu di Lodo biar tidak bisa ke selatan ya sebelah lalu ada air dari barat itu besar sekali akhirnya 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 jembatan itu tergeris air ya 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 gitu sejarahnya seperti itu teman-teman ya terus dibangun lagi seribu sembilan ratus 96 86 terus 87 itu 97 ini jadi Pak Harto Lengser jadi ini eranya Pak Harto ya yang baru ini ya termasuk yang membuat ini Pak Arsono Bapak di sini jualan sudah berapa tahun Pak sudah lama ya Pak ya beratur ya Pak ya ya pak makasih Pak atas waktunya nye teman-teman tadi eh kita udah wawancara sama eh Apa Pewancara udah Sama Orang jualan yang ada di sekitar jembatan ya Jadi Itu tadi menurut cerita yang ada di Sini ya Jadi jembatan ini Banyak sejarahnya Banyak mistisnya juga ya teman-teman ya Sejarah dengan mistisnya juga Ikutin terus perjalanan saya Jejak Waktu Channel Jangan lupa subscribe Like Comment and share Jika video ini sangat bermanfaat Silahkan di share Silahkan share sebanyak-banyaknya Ke teman-teman kamu Jangan lupa subscribe juga ya Sampai jumpa di video selanjutnya